Intro Halo sahabat, selamat datang di channel suksespedia Payau merupakan perpaduan dari air tawar dan air asin laut yang secara alami akan kita dapatkan di daerah muara sungai Anggapan bahwa lele tidak bisa dibudidayakan di air payau ternyata bukan hal yang benar loh sahabat Pasalnya, lele air payau justru mempunyai daya tahan tinggi terhadap penyakit Kelangsungan hidupnya bahkan mencapai 80% sehingga omset penjualan juga meningkat Lalu apa saja sih yang harus diperhatikan dalam mengembang biakan lele di air payau? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah budidaya ikan lele air payau Inilah tips yang perlu diperhatikan versi dari suksespedia Intro Lele air payau daya tahannya tinggi Sebagai salah satu komoditas unggulan air tawar, lele banyak dibudidayakan masyarakat Budidaya lele dari pembenihan hingga pembesaran marak dilakukan pada berbagai media seperti kolam tanah, kolam beton, dan kolam terpal dengan sumber pengairan utama dari air tawar Namun, karena tidak semua daerah memiliki kadar air tawar yang baik Beberapa peternak di daerah pesisir mencoba untuk membudidayakan ikan lele air payau Umumnya, para pembudidaya membuat kolam dengan lokasi yang berdekatan dengan tambak bandeng dan berdampingan dengan laut Hal ini dilakukan agar lebih mudah untuk mengganti air kolam Kolam pendederan yang digunakan berupa kolam tanah seluas 300 meter persegi dengan tanah yang berpasir dan berlumpur Lele didederkan dari benih berukuran 2-3 cm kemudian dipanen pada ukuran 5-7 cm dan 7-9 cm untuk pembesaran Sedangkan yang paling umum dipelihara di air payau adalah jenis lele dumbo Menurut beberapa peternak, lele air payau memang daya tahan tubuhnya lebih tinggi karena terbiasa dengan cuaca tinggi sehingga jauh lebih aman dari serangan penyakit Bahkan pada saat distribusi pun, ikan lele tidak mengalami stres karena sudah terbiasa dan beradaptasi dengan kondisi yang tidak biasa pada saat pendederan Lele air payau lebih tahan penyakit dan serangan cuaca loh sahabat Gerakannya pun lebih lincah, lebih kuat saat pembesaran juga Pertumbuhannya juga cepat dan warnanya cenderung lebih hitam pekat dibandingkan benih lele di air tawar Kadar garam dalam air payau justru menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri penyebab penyakit sehingga ikan akan lebih sehat Karena penyakitnya berkurang, peluang hidup lele pun jadi meningkat sahabat Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Pahami Titik Kritis Siklus pendederan lele air payau umumnya selama 25-30 hari ya Bila cuaca normal, lele dipanen dalam 25 hari Sedangkan musim kemarau selama 30 hari Titik kritis pendederan lele air payau terjadi di awal pendederan Kalau satu minggu awal benih kelihatan aktif makan maka pada saat panenya akan mulus sahabat Agar benih berkualitas baik, pengelahan air perlu dilakukan ya Mulai dari pemberian pupuk, probiotik, obat-obatan, dan vitamin Setelah panen, kolam dikuras, diberi pupuk, dan didiamkan seminggu sebelum ditebar benih Probiotik diaplikasikan 3 kali ya yaitu 2 hari sebelum benih ditanam, 2 minggu, dan 3 minggu setelah benih ditebar Tujuan pemberian pesticida sebelum benih ditebar untuk membunuh serangga pengganggu Sedangkan untuk mengobati luka memar akibat gesekan bisa dengan penggunaan methylene blue demi mencegah luka mendalam karena cendawan Sementara itu, vitamin diberikan seminggu sekali selama masa pemeliharaan Pada saat menghadapi cuaca buruk, vitamin perlu diberikan 2 hari sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh Kolam lele juga harus dilengkapi ikatan tali memanjang di bagian tengah untuk mencegah serangan kelelawar yang suka memakan benih Kelelawar ini akan tersangkut di tali saat berusaha menyerang benih lele Omset tinggi Pendederan lele tidak memerlukan banyak pakan Pasalnya, para pembudidaya lele ikan payau hanya memberikan pakan buatan Lele dapat mencapai konversi pakan atau wheat conversion ratio FCR 1 Artinya, dibutuhkan 1 kg pakan untuk menghasilkan 1 kg daging Jika cuaca panas, FCR mencapai 1,3 360 kg pakan dihabiskan per musim untuk 1 kolam Pada tebar benih 300 ribu ekor per kolam atau 1 ribu ekor per meter persegi Umumnya, hasil panen lele air payau bisa mencapai 450 ribu ekor dari 4 kolam Separuh hasil panen untuk memenuhi kolam pembesaran sisanya dijual ke bandar Untuk harga jual bibit lele adalah sekitar 110 rupiah per ekor yang berukuran 5-7 cm dan 130 rupiah per ekor untuk ukuran 7-9 cm Jika ditotal, omset yang bisa didapat sekitar 5,9 juta rupiah dalam waktu 1 bulan Wah, nilai yang cukup besar ya sahabat Pembesaran Lele Air Payau Memang bukan hal yang mudah melakukan budidaya ikan lele air payau Butuh persiapan yang harus dilakukan agar hasilnya maksimal Pertama, sahabat harus mempersiapkan lahan tempat budidaya terlebih dahulu Lahan dengan luas 18 meter x 10 meter dengan dasar kolam tanah diberi kapur dengan dosis 100 gram per meter persegi Hal ini dilakukan untuk dapat memberantas hama dan bibit penyakit Kemudian dibiarkan kering sampai tanah dasar kolam retak-retak ya sahabat Kolam dikeringkan selama kurang lebih 1 minggu Selanjutnya, kolam diisi air tawar dan bibit pelangton dengan volume 1 ton sampai ketinggian air mencapai 80 cm Biarkan selama 5 hari sampai pelangton tumbuh yang ditandai dengan berubahnya warna air menjadi kehijauan Setelah itu, sahabat bisa menebarkan benih lele dengan ukuran 6-8 cm ditebar pagi hari dengan kepadatan 100 ekor per meter persegi Benih diaklimatisasi terlebih dahulu ya supaya tidak stres Jangan lupa untuk memberikan pakan pada ikan lele dengan frekuensi 4 kali sehari dengan dosis 3-5% biomas atau secara adlibitum Pemberian vitamin C yang dicampur dengan pakan buatan diberikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ikan lele Sampling berat dilakukan 2 minggu sekali untuk mengetahui berat pakan yang sesuai dengan kebutuhan lele Pengelolaan Kualitas Air Pada pembesaran ikan lele ini tidak dilakukan ganti air ya sahabat Kisaran salinitas pada budidaya ini yaitu 5-10 ppt Tambahkan juga probiotik ke dalam airnya ya sahabat Probiotiknya bisa menggunakan jenis basilus sp Probiotik ini diberikan setelah 1 bulan pemeliharaan dengan dosis 0,5 ppm Tiap bulan selanjutnya ditambahkan dosisnya jadi 1 ppm Pemberian probiotik ini dilakukan pada pagi hari saat matahari mulai terik Sedangkan untuk pemanenan umumnya akan dilakukan setelah 3 bulan pemeliharaan Dengan ukuran 8-7 ekor per kilogram dan laju sintasan 80% Perlu diingat sahabat bahwa meskipun melakukan budidaya dengan air payau Namun media atau kolam budidaya bisa dipilih seperti halnya saat sahabat melakukan budidaya ikan lele air tawar Yaitu berupa kolam semen, terpal, ember, dan lain sebagainya Bagaimana sahabat terinspirasi untuk memelihara ikan lele di air payau? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasinya bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel suksespedia Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton!